Perancisnya penama hakem 2019 yang digelar sejak 23 Oktober dan berakhir pada selasa 5 November lalu, dimana selama dua pakaian diet tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Brau menemukan sebanyak 1672 pelanggaran. Kasat lantas Polres Brau AKP Angga Indarta menyebutkan, pelanggaran terbanyak didominasi oleh pengendara anak di bawah umur yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI dan tidak memiliki surat izin mengemudi yang banyaknya mencapai sekitar 25%. Selain itu juga pelanggaran banyak dilakukan pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman hingga mencapai 25%. Sisanya ada yang melawan arus dan tidak melengkapi surat dan kelengkapan kendaraan lainnya. Menurut kaset lantas Paul Reisbrow, masih banyaknya pelanggaran yang tidak memiliki SIM dan menggunakan helm standar membuktikan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan keselamatan dalam berkendara. Tim Liputan melaporkan untuk Provision TV.